Intro Kisah ini merupakan lanjutan kisah Ramayana episode 88 saat Rama dan Sita memutuskan untuk pergi ke hutan bersama Sita berkata Ibu saat ini aku seharusnya melayanimu tapi aku akan pergi Ibu mohon maafkan aku atas kejahatan ini Khusalia berkata saat kamu mengikuti jalan tugas jangan merasa bersalah tetapi bersikaplah penuh kasih sayang semoga Tuhan memberkatimu dengan keberuntungan Melihat apa yang terjadi Laksmana menjadi marah dan berkata luar biasa kakak Rama sulit dipercaya satu orang yang berjanji orang lain meminta anugerah tetapi kamu siap pergi ke hutan Rama berkata Laksmana ayah kitalah yang telah berjanji dan ibu kita yang meminta anugerah itu Laksmana marah dan berkata dia hanyalah Ibu bagi Baratah saja itulah alasan dia meminta tahta untuk putranya dan sebaliknya kakak Sita kamu seharusnya meyakinkan kakak Rama dan mencoba menghentikannya tapi kamu mendukung dia dalam ketidakadilan ini ibu Khusalia apa yang terjadi padamu kamu memberkati mereka sambil mengucapkan selamat tinggal kepada mereka apa yang terjadi di Ayodhya tapi aku Laksmana tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini terjadi di depanku aku tak segan-segan untuk mengotori tanganku dengan darah ibu Baratah mendengar itu semua orang terkejut dan ramah berkata tunggu Laksmana dia adalah ibuku sebelum Baratah tolong jangan melewati batas dalam kemarahan Laksmana berkata maaf kakak batas apa yang kamu bicarakan batas yang sudah dilewati oleh ibu Kaikeimu jika dia benar-benar seorang ibu dia tidak akan memberikan kutukan seperti itu kepada putranya kakak ramah berkata saudaraku ini perintah ayah Laksmana berkata kakak tolong jangan panggil dia ayah panggil dia yang mulia Raja Ayodhya Dasarata dia mengambil jalan ketidakbenaran karena cintanya pada seorang wanita tapi aku Laksmana mampu memberontak melawan Raja seperti itu kakak jangan khawatir aku bersumpah padamu bahwa aku akan membantumu dan ibu Sita Naithata Ayodhya ini bukan hanya keinginanku tapi keinginan Ayodhya ramah berkata Laksmana balas dendam juga merupakan tindakan yang tidak adil bahkan jika seseorang melewati batas aku tahu Laksmanaku tidak akan pernah goyah dalam menjalankan tugas saudaraku tidak akan pernah melakukan dosa balas dendam Laksmana berkata kakak lalu apa yang harus aku lakukan haruskah aku menanggung kekejaman yang dilakukan terhadap saudaraku tanpa mengeluh ramah berkata Laksmana siapa bilang aku mengalami kekejaman kekejaman dilakukan terhadap ayah dia terpaksa mengirim putra kesayangannya ke pengasingan saudaraku pikirkan saja ayah pasti sangat kesakitan dia tidak bisa berbagi kesedihan dan rasa sakitnya dengan siapapun tapi tetap saja dia mengesampingkan tugasnya sebagai seorang ayah dan memenuhi moral ragu wansar Laksmana apa yang kamu inginkan haruskah aku melepaskan tugasku sebagai anak demi ayah yang seperti itu Laksmana bahkan ibu kekejaman tidak bisa disalahkan itu sudah ditakdirkan manusia hanyalah alat Laksmana jalan tugas tidaklah mudah tetapi itu jalan yang benar benih-benih kewajiban yang ditaburkan oleh kakak Arishandra dan bagi rata perlu kita siram Laksmana kita perlu menapaki jejak mereka Meninggalkan tugas bukanlah moral ragu wansar Laksmana gunakan busurmu untuk melayani calon raja Ayodhya Barata saudaraku tolong penuhi tugasmu mendengar itu Laksmana menangis dan berkata tidak kakak senjata ini busur ini hanya akan digunakan untuk melindungi kakakku Rama kakak aku akan menggunakannya untuk melindungimu kakak tolong jangan jauhkan aku darimu tolong bawa aku bersamamu tolong bawa aku Rama berkata Laksmana bangunlah tidak jika kamu pergi siapa yang akan menjaga Ayodhya barata dasar truknya juga tidak ada disini Laksmana ayah membutuhkanmu Ayodhya membutuhkan Laksmana pemberaniku Laksmana berkata kamu adalah orangtuaku, temanku dan juga pemberi selamatku bagaimana aku bisa hidup tanpamu kakak Rama aku tidak bisa hidup tanpamu Rama berkata harap tenang air mata ini tidak cocok dengan Laksmana pemberaniku Laksmana, pengasingan itu hanya diperuntukkan bagiku Laksmana berkata kakak bagaimana kamu mengartikannya bahkan aku adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberadaanmu jika tidak bunuh aku dan akhiri rasa sakitku selamat menikmati Terima kasih telah menonton.